selamat menikmati sekitar yang tidak jauh dengan Ibu Kota Nusantara saat ini kita coba menuju Kabupaten Pasir jangan lupa disimak mudah-mudahan bermanfaat dan sangat menyaksikan selain kita melihat pembangunan di Ibu Kota Nusantara kami juga mengajak kalian melihat pembangunan atau perkembangan daerah sekitar IKN salah satunya yaitu Tanah Pasir nah perlu diketahui bahwa Tanah Pasir ini merupakan salah satu daerah yang berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur Tanah Pasir juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang mana sebagian dari lokasinya merupakan tempat Ibu Kota Nusantara perlu kita ketahui juga bahwa jarak dari Kabupaten Pasir ini menuju ke Ibu Kota Nusantara kurang lebih sekitar 175 km tepatnya dari pusat kota Tanah Pasir sampai ke titik 0 Ibu Kota Nusantara mungkin diantara kalian dan sebagian menganggap bahwa jarak ini merupakan jarak yang cukup jauh ya tapi kondisi di lapangan memang seperti itu ya teman-teman bahwa jarak antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya memang lumayan jauh ya karena lokasi yang sangat luas tentunya nah perlu diketahui juga bahwa dari Kabupaten Pasir sendiri untuk sampai ke Provinsi Kalimantan Timur atau Ibu Kota Provinsi juga membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 jam ya tapi kalau saat ini karena sudah ada tol dapat menghemat jarak tempuh ya tentunya begitu pun dengan ke Kota Balikpapan ya juga lumayan jauh nah saat ini kami mengajak kalian melihat lokasi sirkuit road race ya yang pada video sebelumnya juga kita pernah lihat saat itu juga sedang dibersihkan ya hanya saja belum selesai ya namun saat ini teman-teman bisa lihat kembali ternyata lokasi ini sudah mulai dibersihkan ya dan ada beberapa alat berat yang saat ini juga sudah di lokasi ya letak dari sirkuit road race ini juga tidak jauh dengan pusat Kota Tanah Pasir ya hanya sekitar 3 km ya dan bersampingan juga dengan lokasi atau stadion sepak bola yang ada di Tanah Pasir nah teman-teman bisa lihat ke bagian depan itu tepatnya stadion Sadurengas ya yang juga ada di Tanah Pasir ini merupakan salah satu stadion yang ada di Tanah Pasir ya karena di kota ini atau di Kabupaten Pasir ini kita bisa menemukan dua stadion ya satunya yang ada di Kilo 5 ya atau tepatnya di Desa Tepian Batang sirkuit road race yang ada di Tanah Pasir ini saat ini masih dalam tahap pembersihan ya teman-teman bisa lihat pembersihan kiri kanan dari jalurnya kalau untuk jalur ini memang sudah ada ya teman-teman saat ini tinggal dibersihkan dan kalau teman-teman lihat dari atas juga sudah nampak ya nah kemudian teman-teman bisa lihat ya di bagian depan sana itu merupakan pusat kota Tanah Pasir ya jadi letak dari lokasi sirkuit road race ini memang tidak jauh ya teman-teman dengan pusat kota Tanah Pasir ke depan kita juga berharap ya teman-teman semoga keberadaan Tanah Pasir yang merupakan sebagai salah satu daerah mitra IKN juga ke depan mengalami banyak perubahan ya terutama perkembangan daerah yang semakin pesat baik itu seperti infrastruktur ya kemudian fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan oleh warga masyarakat ya serta tak kalah penting yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusianya nah coba kita perhatikan ya teman-teman lokasi ini memang tempat berkumpulnya serana-prasarana olahraga ya baik itu seperti stadion sadurengas ya kemudian di bagian depan sana juga ada gor kemudian ada lagi lapangan basket ya kemudian ditambah dengan lokasi sirkuit rotres yang ada di sebelah kanan stadion sadurengas ini ya nah lokasi ini juga lumayan luas ya teman-teman bisa kita lihat kalau kita bandingkan dengan lokasi stadion ya di stadion sadurengas ini hampir tiap sore juga bisa kita temukan ya para pemuda dan warga masyarakat secara umum ya biasanya melakukan kegiatan olahraga terutama jogging-jogging sore ya di sekeliling stadion sadurengas nah yang di bagian bawah kita ini sebagainya adalah persawahan ya teman-teman ada juga tanaman padi warga masyarakat ya nah jalan ini merupakan jalan yang tembus ke stadion sadurengas tadi ya teman-teman dan juga lokasi sirkuit rotres tadi nah untuk kondisi jalan ini sudah bagus ya dan memiliki dua jalur ya nah tembusnya ini tepat di kilo 3 ya kalau kita ke arah kanan kita menuju ke arah ibu kota nusantara nah sedangkan jika kita ke arah kiri maka kita menuju ke pusat kota tanah pasir ya kemudian di bagian belakang itu juga kita bisa melihat sungai ya teman-teman yang cukup lebar ya kita coba balik kamera ya ke arah kiri nah teman-teman bisa lihat inilah jalur menuju ke pusat kota tanah pasir ya oh ya siapa nih di antara kalian yang sudah pernah sampai di tanah pasir mungkin kalian bisa tinggalkan komentar ya dan sampaikan kesan yang kalian rasakan ketika tiba di tanah pasir ya nah tanah pasir sendiri merupakan kabupaten yang berbatasan juga dengan kabupaten kota baru provinsi kalimantan selatan ya dan berbatasan juga dengan kabupaten tabalong provinsi kalimantan selatan di bawah ini persawahan ya teman-teman lumayan luas ya persawahan hijau warga masyarakat ya dan kalau teman-teman lihat video sebelumnya kita juga pernah lihat persawahan di desa sungai tuak ya yang juga ada di tanah pasir coba kita mutar keliling ya teman-teman melihat suasana di sekitar lokasi sirkuit rotres ini ya nah tidak jauh dengan simpang tiga tadi kemudian bagian depan ada perumahan juga kemudian tepat di samping stadion sadur ngas ya dan tempatnya juga sangat strategis ya teman-teman kita doakan saja ya teman-teman semoga pembangunan sirkuit rotres yang ada di tanah pasir atau daerah mitra EKN ini berjalan dengan lancar ya dan para pekerja semoga selalu diberikan kesehatan ya amin mungkin cukup sekian ya video dari kami sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh